Ketahui Ashanti memboyong keluarganya untuk pergi ke Turki sejak bulan Ramadan 2021 kemarin. Dalam rombongan itu turut serta Anang Hermansyah, Azril, Arsyah, serta Arsi. Mereka berlima lebih dulu pergi ke Dubai untuk berlibur sekaligus merayakan lebaran. Setelah peraturan lockdown COVID-19 dicabut, keluarga Anang langsung menuju Turki untuk menjalani pengobatan penyakit autoimun. Di Istanbul, Turki, istri Anang ditangani oleh dokter di rumah sakit terbaik. Ashanti menjalani sejumlah pemeriksaan di rumah sakit tersebut, diantaranya seperti pemeriksaan darah serta beberapa organ penting yang harus dianalisa. Bahkan penyanyi 36 tahun itu ditemui oleh tiga dokter ahli yang berbeda. Setelah menemui ketiga dokter, ia berharap akan mendapatkan solusi terbaik. Lantaran para dokter juga syok mengetahui Ashanti belum juga membaik meski sudah mengonsumsi obat. Lebih lanjut, ia melakukan EKG yang berguna untuk merekam kondisi jantungnya. Rumah sakit yang didatanginya itu menolak hasil rekam medis dari Indonesia. Dikarenakan akan memiliki hasil yang berbeda dari ukuran terkait pemeriksaan. Hingga akhirnya ia bisa bertemu langsung dengan tiga dokter yang menanganinya. Tak sampai di situ, ternyata istri Anang itu harus menjalani pemeriksaan lainnya. Dalam satu hari, Ashanti telah menemui enam dokter yang berbeda di rumah sakit tersebut. Terima kasih telah menonton!